Saya pernah melihat tiga foto lelaki itu. Foto pertama bisa dibilang kotret masa kecilnya, waktu ia kira-kira berusia 10 tahun. Ia tampak berdiri di tepian kolam pekarangan dikelilingi gadis-gadis. Dapat dibayangkan bahwa barangkali mereka adalah kakak, adik, dan sepupu perempuannya. Lelaki itu berbalut haka mager sekaris lebar. Lehernya miring 30 derajat ke kiri dan di wajahnya melengkung senyum yang buruk rupa. Buruk rupa. Orang yang kurang peka alias orang yang tak paham estetika tak akan mengerti. Anak yang manis ya. Pujian-pujian kosong macam itu bisa saja mereka latunkan. Kalau soal ada atau tidak nilai kemanisan stereotip pada seumsi anak, ya bisa dibilang ada. Dengan kata lain, pujian mereka tidak sepenuhnya bohong. Hanya saja Anda pasti dapat melihat betapa angkernya foto itu melalui kaca mata estetika dasar. Seketika itu pula, Anda akan merasa jijik. Mungkin bergumam. Betapa menjijikannya anak ini? Dan Anda akan melempar foto itu seolah mengenyahkan sekor ulat. Saya tidak membual. Semakin saya lihat, tubuh saya semakin dirayapi rasa merih. Pada dasarnya, yang saya lihat bukanlah senyuman. Anak itu sama sekali tidak tersenyum. Bukti argumen ini dapat Anda lihat pada kepalan kedua tangannya yang seolah hendak menuju orang. Yang namanya manusia itu tak dapat tersenyum sembari mengepalkan tinju seperti itu. Monyet. Itu senyum seekor monyet. Sekadar kerutan jelek yang kebetulan menempel pada wajah manusia. Foto ini merekam ekspresi yang begitu aneh dan begitu menjijitkan sampai-sampai membuat orang mual. Tak habis di situ, mereka pasti akan menjelukinya. Bocah kerut. Sepengalaman saya, dia anak paling aneh dengan raut yang tidak kalah anehnya. Foto kedua mengagetkan juga, karena wajahnya telah berubah dastis. Kali ini, potret seorang pelajar. Sepertinya kalau ia duduk di bangku sekolah menengah atas, atau mungkin universitas. Yang jelas, lelaki itu terlihat cantik. Cantiknya luar biasa. Namun, entah mengapa penampakannya bukan seperti manusia. Ia mengenakan seragam sekolah, sapu tangan putih mengintip dari balik saku di dadanya. Tertuduk di kursi rotan dengan kaki menyilang, dan ia juga tersenyum. Senyumannya kali ini bukan lagi senyum monyet yang berkerut-kerut. Melainkan sebuah senyum simpul yang penuh perhitungan. Namun tetap saja, dibandingkan dengan senyum manusia. Rasanya beda. Tubuhnya memberi kesan kosong, tak punya kepadatan sedikitpun. Bisa dibilang, ia seolah tak memiliki bobot darah, ataupun soliditas tiwa sebagai makhluk hidup. Ia terlihat lebih ringan dari seekor burung. Seolah sesoknya hanya berupa sehelai bulu, atau selembar kertas kosong. Dan ia tetap tersenyum. Kalau boleh saya simpulkan, segala hal mengenai senyumnya terasa bikinan. Dibilang dibuat-buat, sepertinya kurang. Dibilang dangkal, kurang juga. Dibilang genit, juga terasa kurang. Dibilang solid, tentu saja tidak pas. Lagi pula, jika sepelajar tampan itu dilihat secara baik-baik, ada suatu kengerian seperti dalam cerita setan. Baru kali ini, saya temukan wajah lelaki dengan kecantikan yang seanah itu. Foto selanjutnya paling gaib. Tak jelas berapa umurnya. Ia tampak mulai beruban. Sebuah pojok kamar kotor terlihat jelas di dalam foto itu ada tiga bagian yang dindingnya amruk. Ia sedang menghangatkan kedua tangan di perapian kecil. Kali ini ia tak bersenyum. Ia tidak menunjukkan raut apapun. Foto itu berbau seram dan amat sangat menjijikan seumpama potret kematian. Seolah saat itu ia mendadak saja mati ketika tengah duduk menghangatkan kedua tangannya di perapian. Itu saja sudah terasa ngeri. Tambah lagi wajahnya yang terpampang cukup mendominasi permukaan foto. Saya sempat berusaha mempelajari retal wajahnya. Dan ternyata dahinya biasa, kerut di dahinya juga biasa, alisnya biasa, matanya biasa, hidungnya, mulutnya, dagunya pun biasa-biasa saja. Oh, bukan cuma ekspresi yang tak ada. Kesan saja ia tak punya. Tak ada ciri-ciri pada wajahnya. Andai saya membejamkan mata setelah melihat foto itu, detik itu juga saya akan langsung lupa wajahnya. Yang lain-lainnya saya bisa ingat. Mungkin kamarnya atau perapiannya yang kecil. Tapi kesan wajah toko utama dalam kamar itu telah hilang bagaikan halimun dalam setiap. Dan sekeras apapun saya mengurus otak, wajahnya tak muncul-muncul lagi. Wajah seperti itu tak bisa dibuatkan sketsa, tak bisa dibuatkan karikator pula. Terlebih lagi, ketika saya kembali membuka mata, melihatnya tak membuat saya legah. Dan berkata, oh iya, sekarang saya ingat. Memang wajahnya seperti ini. Jika diungkapkan secara berlindahan, dilihat kembali dengan mata terbuka pun. Wajah itu tetap tak bisa saya ingat. Melihatnya juga hanya menyebabkan perasaan tak enak, jengkel. Pokoknya wajah yang membuat saya ingin memalingkan pandangan. Bahkan, tanda-tanda kematian pada wajah orang yang hendak timput maut pun mungkin lebih memiliki ekspresi dan kesan. Bayangkan, kepala kuda yang menempel pada tubuh manusia. Mungkin terlihat seperti itulah paras dalam kota itu. Pokoknya, yang melihatnya akan dendik ngeri dan langsung merasa kurang sehat. Seumur hidup, tak pernah sekalipun saya melihat wajah lelaki segaib itu.